Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar santriwati semua Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar IPA Tentang sistem gerak pada tumbuhan Bersama saya Ustaz Zahrizki Fitria Sebelum masuk ke materi Kalian Akan belajar Mengenai penyebab gerak tumbuhan Jenis gerak pada tumbuhan Dan juga contoh gerak tumbuhan Oke Sebelum ke materi Mari kita baca basmala bersama-sama Untuk mengawali Belajar kita kali ini Bismillahirrohmanirrohim Bagaimana tumbuhan dapat melakukan gerakan Seperti yang kita tahu Hewan dan manusia Dengan mudahnya bergerak Dari satu tempat ke tempat lain Baik itu dengan berjalan Berlari dan sebagainya Nah Pada tumbuhan Juga dapat melakukan gerakan Namun Gerak yang dilakukan tumbuhan Sangat terbatas Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan Hanya dilakukan pada bagian tertentu Misalnya Pada ujung akar Ujung tunas Atau pada bagian lembar daun Tertentu Gerak pada tumbuhan Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu Untuk menanggapi rangsang yang diterimanya Setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan Akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut Tanggapan ini berupa gerakan Dari bagian-bagian tumbuhan Berdasarkan asal datangnya rangsangan Gerak pada tumbuhan Dipedakan menjadi tiga jenis Yaitu Gerak endonom Gerak higroskopis Dan gerak esionom Nah Kita akan belajar Gerak esionom Itu ada tiga jenis Ada tropisme Taksis Dan juga nasti Gerak tropisme itu Terdiri dari lima Yaitu Fototropisme Geotropisme Tigmotropisme Kemotropisme Dan hidrotropisme Gerak taksis Ada dua jenis Yaitu kemotaksis Dan fototaksis Sedangkan gerak nasti Itu ada lima jenis Yaitu Fotonasti Niktinasti Termonasti Seismonasti Dan nasti komplet Yang pertama yaitu Gerak otonom Atau yang juga dikenal dengan Gerak endonom Yaitu Gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar Jadi gerak otonom ini Gerak yang berlasar dari Dalam tumbuhan sendiri itu Contohnya itu Gerakan pada Kloropas Yang mengelilingi isi sel Pada sel-sel daun beli Kemudian yang kedua Gerak hidroskopis Gerak hidroskopis Adalah gerak bagian tumbuhan Yang diakibatkan oleh Pengaruh perubahan kadar air Dan sel-sel Sehingga terjadi Pengarutan yang tidak sama Contohnya Ini terjadi Pada pecahnya Buah polong Yang sudah kering Pada pohon lam toro Carap Dan juga pohon kembang Biasanya Pohon kolong-kolongan Yang sudah tua Itu nanti Buahnya akan dapat Memukas sendiri Terjadi karena Perubahan kadar air Dalam air Secara tidak merasa Akibatnya terjadi Pengurutan bagian Buah yang tidak merasa Pengurutan ini Membuat buah polong Menjadi terbuka Membukanya buah polong Itu dinamakan Sebagai gerak hidroskopis Nah untuk gerak eksionom Gerak eksionom itu Adalah gerak tumbuhan Yang disebabkan oleh Adanya rangsangan Dari luar tubuh tumbuhan Atau dari lingkungan Sekirat tumbuhan tersebut Berdasarkan respon Gerak yang dilakukan tumbuhan Gerak eksionom Dapat dipedakan Menjadi gerak tropisme Gerak taksis Dan juga gerak nasti Terima kasih telah menonton Nah yang pertama itu Gerak tropisme Yaitu gerak tumbuhan Yang arah geraknya Dipengaruhi oleh Datangnya rangsangan Rangsangannya disini Berupa cahaya Jadi Dari kata tropisme Trop sendiri itu artinya cahaya Ada tropisme yang Bersifat negatif Dan juga positif Tropisme yang bersifat positif itu Jika mendekati Rangsang cahaya Sedangkan tropisme yang negatif itu Jika menjauhi Rangsang cahaya Jika menjauhi 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 Ada tiga macam gerak tropisme pada tumbuhan yang harus kalian pahami Yang pertama itu ada fototropisme, geotropisme, dan juga hidrotropisme Nah, fototropisme yaitu gerak tumbuhan mendekati sumber cahaya Bisa kita lihat itu ada pergerakan batang yang menuju arah cahaya Jika dia mendekati sumber cahaya, berarti dikatakan fototropisme positif Sedangkan gerak menjauhi arah cahaya yang ada pada akar tumbuhan Itu dinamakan fototropisme negatif Karena fototropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya Yang kedua adalah geotropisme Kalian perlu ingat, geo itu artinya bumi Jadi geotropisme itu yaitu gerak tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi Geotropisme juga disebut gravitropisme Nah, perhatikan Ada batang dan daun Ini yang mengarah ke atas Jadi berlawanan dengan gravitasi bumi Maka arah batang dan daun yang menuju ke atas itu Termasuk dalam geotropisme yang negatif Sedangkan akar itu menuju ke dalam bumi Jadi akar termasuk geotropisme positif Yang ketiga ada hidrotropisme Dari kata hidrotropisme sendiri Hidro itu artinya air Jadi hidrotropisme itu gerak tumbuhan untuk terus mendapatkan sumber air Di sini ada contohnya yaitu akar Akar tumbuhan selalu mendekati sumber air Jadi akar tumbuhan itu termasuk gerak tumbuhan hidrotropisme yang positif Pada tabel berikut itu ada gerak tumbuhan Gerak tropisme pada tumbuhan Di sini ada grafik Tabel di bawah ini yaitu gerak tropisme pada tumbuhan Ada grafik tropisme Yaitu respon tumbuhan terhadap gravitasi bumi Contohnya itu akar Kemudian tigmotropisme Respon tumbuhan terhadap sentuhan Contohnya pada seluruh kacang panjang Ada heliotropisme Itu respon tumbuhan terhadap cahaya matahari Contohnya itu bunga matahari Kemudian ada fototropisme Yaitu respon tumbuhan terhadap cahaya atau warna Contohnya ada di batang dan akar Hidrotropisme itu respon tumbuhan terhadap air Contohnya ada di akar Kemudian kemotropisme Yaitu respon tumbuhan terhadap zat kimia Contohnya pada pemberian pupuk Dan yang terakhir ada termotropisme Itu respon tumbuhan terhadap perubahan suhu Contohnya ada pada tanaman rodenderon Kemudian kita akan bahas Ini gerak tropisme Yang gravitropisme Yaitu pengaruh Gerak tumbuhan terhadap gravitasi bumi Ini contohnya ada pada akar Bisa kita lihat Akar tumbuhannya ini selalu ke bawah Masuk ke dalam bumi Ini karena adanya pengaruh gravitasi bumi Kemudian ada Tigmotropisme Beberapa tumbuhan Seperti mentimun Kacang panjang Labu Anggur Itu memiliki organ tambahan Yang disebut sulur Nah kalian bisa perhatikan gambar Di samping Itu ada gambar sulur Bagaimana sulur tersebut dapat melilit Tentu ada rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut Yaitu sentuhan Jadi gerak melilit sulur tumbuhan Pada tempat rambatannya Itu merupakan contoh dari gerak Tigmotropisme Kemudian ada heliotropisme Yaitu pengaruh cahaya matahari Jadi gerak tumbuhan Karena pengaruh cahaya matahari Jadi kalau kalian lihat itu Tumbuhan pada bunga matahari Misalnya itu selalu menghadap matahari Itu karena Atau pengaruh cahaya matahari Contohnya ada pada bunga matahari Bunga matahari bersifat heliotropis Itu karena bergerak mengikuti datangnya sinar matahari Penyebabnya adalah hormon auksin Yang ikut bergerak bersama dengan arah datangnya sinar matahari Jadi hormon auksin ini adalah hormon pertumbuhan Yang memberi pengaruh pada pergerakan heliotropisme Kemudian ada fototropisme Yaitu gerak pada tumbuhan Karena pengaruh cahaya Nah perhatikan Pada tumbuhan Yang di gambar sebelah kiri Itu ujung batang tumbuhan mengalami pertumbuhan ke arah cahaya Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh rangsang cahaya terhadap arah tubuh Hal ini menunjukkan pengaruh rangsang cahaya terhadap arah tubuh batang tumbuhan Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya Itu dinamakan dengan gerak tropisme Jika tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya Disebut fototropisme positif Sedangkan yang menjauhi cahaya disebut dengan fototropisme negatif Yang selanjutnya yaitu hidrotropisme Hidrotropisme ini gerak tumbuhan karena pengaruh air Contohnya itu ada pada akar Akar itu akan tumbuh menjalar secara panjang Itu menuju ke sumber air Kalau kita perhatikan ada pohon kaktus Itu akarnya selalu besar-besar dan panjang Itu karena akar pohon kaktus Untuk mencari sumber air Selanjutnya ada kemotropisme Yaitu pengaruh gerak tumbuhan karena zat kimia Sebagai contohnya disini ada gambar tumbuhan Dengan dua perlakuan yang berbeda Yang pertama itu tumbuhannya diberi air sabun Kemudian yang satunya lagi Yang tumbuhan B itu diberi pupuk Bisa kita perhatikan Pada akar tumbuhan yang diberi air sabun Itu setelah beberapa hari Akan menjadi busuk dan mati Namun pada tumbuhan B Setelah beberapa hari Akarnya itu akan menjadi besar Dan bertambah menjadi banyak Jadi zat kimia itu juga Mempengaruhi gerak pada tumbuhan Gerak taksis Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan Menuju atau menjauhi sumber rangsangan Berdasarkan jenis rangsangannya Taksis dibedakan menjadi dua macam Yaitu fototaksis dan kemotaksis Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu Misalnya pada eugelena Atau yang sering kita sebut itu alga Alga merupakan organisme yang dapat dikelompokkan Kedalam protista mirip tumbuhan Karena memiliki klorofil dan Mampu melakukan fotosintesis Dalam hidupnya Alga Membutuhkan cahaya Karena itu Alga akan bergerak mendekati sumber cahaya Namun Jika intensitas cahaya terlalu tinggi Alga akan berusaha menghindar Kemampuan berpindahnya alga Disebabkan karena organisme tersebut Memiliki alat gerak berupa Flagela dan reseptor cahaya Pergerakan alga ini disebut dengan fototaksis Contoh dari gerak taksis lainnya adalah Gerakan spermatozoa Tumbuhan lumut dan paku Tumbuhan lumut dan paku Bereproduksi secara seksual Akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut spermatozoid Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada arkegonium Akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh arkegonium Pergerakan spermatozoid tersebut merupakan contoh gerakan termo Merupakan contoh gerakan kemotaksis Gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia Yang ketiga yaitu gerak nasi Nasi adalah gerak tumbuhan terhadap rangsangan Yang ada geraknya tidak ditentukan oleh rangsangan Terpukti oleh tumbuhan itu sendiri Berdasarkan penyebabnya gerak nasi dibedakan menjadi lima macam Yang pertama ada gerak tersmolasi Yang kedua ada gerak nasi-mampir Yang kedua ada gerak otomasi Yang keempat ada gerak termomasi Dan yang kelima ada nasi-mampir Yang kedua ada gerak otomasi Pada potong nasi-mampir Contohnya ada bunga pupul 4 Pada sore hari Bunga pupul 4 itu Mekar Nah maka di bunga pupul 4 disebabkan ada rangsangan cahaya sore hari Gerak pembukaan yang diunap Pertempat terikut dinambahkan gerak nasi-mampir Karena potong nasi adalah gerak nasi pada pembukaan yang disebabkan ada rangsangan berupa cahaya Pada nasi-mampir Itu contohnya pada daun lam toro Itu ada di ganda sebelah ini Daun lam toro Kalau malam hari Daun tumbuhan lam toro Itu akan menutup api tidur Dan akan membuka pada tiang hari Pergerakan daun Untuk tumbuhan tersebut Akibat adanya rangsangan berupa kondisi di hari dan malam hari Gerak yang demikian disebabkan gerak nasi-mampir Karena dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya biasa Yang ketiga ada pembukaan Contohnya ada pada dunia kulit Dunia yang dikini daerah yang memiliki masjid Itu hanya dapat mekar di gusum seni Biasanya bunga tersebut ada di tumbuhan merupaya Maka masa, pemiksa, bunga tulip itu mekar di gusum seni Karena disebabkan oleh pembukaan yang pada gusum seni terasa lebih hangat Dan gerak makarnya bunga tulip pada gusum seni disebut kondisi Karena nanti adalah gerak nasi-mampir Yang dipengaruhi oleh rangkaun yang dupa suhu Yang selanjutnya itu ada teismonasti Gerak pada daunan kristal itu akibat diberi getaran atau sentuhan Diku dengan teismonasti Teismonasti adalah gerak nasi tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan Terakhir yaitu nasti kompleks Atau kompleks nasti Yaitu Rangsangan yang diterima tumbuhan lebih dari satu macam Contohnya ada pada stomata 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 adalah tembang kecil yang terdapat pada permukaan daun Yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya gas karbon dioksida dan uap air Nah Pada stomata itu dapat membuka dan menutup akibat beberapa rangsangan Yaitu ada kadar air, cahaya, dan suhu Nah Karena gerak membuka dan menutupnya stomata tersebut merupakan contoh gerak nasti yang kompleks Itu dikarenakan gerak tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa jenis rangsangan Makanya dinamakan nasti kompleks Alhamdulillah materi kita sudah selesai Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan Untuk materi selanjutnya Kalian akan belajar tentang sistem gerak Sebelum kita belajar sistem gerak Kalian bisa baca buku atau sumber lain Supaya bisa lebih memahami materi yang selanjutnya akan kita bahas Wassalamualaikum Wr. Wb